Jaksa Agung Muda Peristiwa terjadi ketika Febri sedang makan malam di sebuah restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada ahad pekan lalu, sekitar pukul 20 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Febri Adrian Shah Saat itu datang bersama satu ajudan dan motor patwal polisi militer. Pengawalan Febri Adrian Shah oleh polisi militer TNI dilakukan bukan tanpa sebab. Permintaan pengamanan ini diajukan oleh Jaksa Agung Muda. Bidang pidana militer, Jampit Mill. Karena, Jampitsus sedang menangani beberapa kasus korupsi besar. Salah satu kasus yang ditangani adalah korupsi timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muis, serta Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim. Diberitakan, Tempo.co, setibanya Febri di restoran. Tak lama kemudian ada dua orang yang diduga anggota Densus 88 datang menyusul. Menurut cerita dari dua orang yang mengetahui kejadian tersebut, Febri Adrian Shah memang kerap makan di restoran yang menyajikan kuliner Perancis itu untuk makan. Saat penangkapan terjadi, sumber menyebut tidak ada keributan. Mereka disebut datang berjalan kaki dengan mengenakan pakaian santai dan pakai masker. Febri ketika itu berada di ruangan VIP di lantai dua juga dengan dinding kaca. Kemudian salah satu anggota Densus 88 meminta meja di lantai dua dengan alasan ingin merokok. Meski begitu, mereka terus memakai maskernya dan hanya sesekali mengisap rokok. Anggota Densus 88 itu lalu mengarahkan sebuah alat yang diduga perekam ke arah ruangan tempat Febri berada. Merasa curiga dengan geragri keduanya, polisi militer yang mengawal Febri langsung menangkap anggota Densus 88 tersebut. Masih diberitakan Tempo, sumber yang mengetahui kejadian ini mengatakan, ketika dua anggota Densus 88 keluar restoran dengan setengah berlari, salah satu dari mereka segera dirangkul oleh polisi militer, sementara yang lain berhasil lolos. Polisi militer lalu menangkap dan membawa anggota Densus 88 tersebut untuk menjauh dari restoran. Dalam hal ini diinterogasi. Mungkin karena mereka sama-sama pejabat, jadi tidak mau ribut, ujar sumber tersebut. Selain dua anggota Densus 88 yang memasuki restoran, sumber yang mengetahui kejadian menyatakan, bahwa beberapa orang juga terlihat memantau Febri Adriansyah dari luar. Menurut dua orang yang mengetahui kejadian ini, beberapa dari mereka terlihat dari beberapa titik sekitar 50 meter dari restoran. Setelah ditangkap itu, yang di sana-sana, sambil menunjuk tempat di luar restoran, lari. Ternyata sedang mantau. Kata dia, satu anggota polisi yang tertangkap dibawa pergi dengan mobil oleh pengawal Febri. Usai salah satu anggota Densus 88 tertangkap basah membuntutinya, Febri disebut menghubungi kabar eskrim Polri untuk meminta penjelasan mengenai kejadian tersebut. Namun, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Wahyu Widada mengklaim, tidak mengetahui apa-apa dan meminta agar anggota Densus itu dibebaskan. Namun, Febri menolak melepaskannya. Febri juga melaporkan kejadian ini kepada Jaksa Agung S.T. Burhanuddin. S.T. Burhanuddin kemudian menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setelah percakapan antara kedua pimpinan penegak hukum tersebut, anggota Densus 88 tersebut dijemput oleh Paminal. Namun, seluruh data di telepon seluler anggota Densus 88 itu telah diambil oleh tim Jampitsus. Saat diminta konfirmasi mengenai hal ini, Febri tidak memberikan tanggapan. Masih diberitakan lewat tempo. Saat dikonfirmasi mengenai ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih belum memberi penjelasan. Saya baru selesai giat pengamanan WWF di Bali, dan masih ada lanjutan meeting beberapa ministri, kata Listio Sigit pada Rabu, 23 Mei 2024. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax